Intro Jadi gini, dia pada saat itu digoncengi sama pasangannya kesini Ke depan jalan kita ini Setelah itu, pasangannya itu tiba-tiba stop jalan Tiba-tiba menikam badannya dia di bagian kanan sini Setelah itu dibuang lah disini Itu kejadiannya sebelum atau justru sesudah adanya villa ini? Sebelum adanya villa Sebelum adanya villa ini Jadi dia bisa dibilang gentayangan dan mengganggu masyarakat sekitar Makanya orang yang tinggal di dekat sini juga pernah ngomong Aku sempat dapet berita bahwa mereka sempat diganggu sama makhluk wanita di jalan raya ini persis Dan ternyata sosok ini yang ngeganggu Siapa ini namanya dan dia ngasih tau gak? Namanya Ichi Penuturan nanda melengkapi mitos keberadaan sosok astral perempuan yang bernama Ichi Yang disinyalir kerap menampakkan diri di area depan gerbang vila Berada di desa terpencil di kawasan Rumpin Bogor Terdapat sebuah villa dan camping seluas 6 hektare Dengan bentuk penginapan yang mengambil gaya arsitektur rumah adat Jawa atau biasa disebut Coglo Berdiri di tahun 2008 Area yang terdiri dari 6 bangunan bergaya rumah Coglo ini Serta beberapa fasilitas lainnya Pernah menjadi destinasi wisata bagi sebagian warga kotai untuk melepas penat Sampai akhirnya dibiarkan terbengkalai terhitung 5 tahun terakhir Tahun 2008 pembuka Sebelumnya tiramik Fasilitasnya itu sepeda Terus camping ground Ada camping, ada yang keluarga Kalau pas camping sekolahan kadang-kadang itu di angka sekitar 180 Gak tentu sih Bukan tanpa alasan mengapa villa dengan nuansa alam perbukitan Dan juga beberapa hutan dan asri ini tak lagi dikunjungi para wisatawan Melainkan ada rumor menyeramkan di tengah warga sekitar Yang semakin memperkuat bahwa memang area villa ini disinyalir terdapat sebuah pasar gaib Iya ada pasar gaib itu Itu dua hari Sabtu sama Selasa Seolah memang sudah melekat bahwa Terdapat sebuah pasar gaib di area villa tersebut Area yang dulunya merupakan sebuah hutan hingga dikerap menjadi perkebunan warga sekitar Dan kemudian difungsikan sebagai tempat wisata ini terdapat sebuah cerita serupa Yang pernah dialami warga sekitar Ada tukang ojek dari lulu yang Yang sering perempuan Belenti di depan Depan kerbang Ini kayak keraton ini rame Kayak pasar lah Entah apakah nuansa mencekam dan mistis sudah ada sejak masih aktifnya villa ini atau tidak Agar tetapi tak luput mewarnai kankeran tempat ini Area depan kerbang villa kerap memunculkan sosok astral Menyerupai wanita yang membuat siapapun enggan melintas di area tersebut saat malam Aku udah kena angker dari dulu Lalu dua kan bukan jalan kesini mah Ini mah baru ya Jarang ada Ditemani Bapak Rohadi selaku salah satu pekerja yang masih aktif Kami pun mencoba mengunjungi beberapa tempat yang mana disinyalir menjadi penyebab kemistisan dan keangkeran villa ini Yang kemarin kesurupan anak muda yang perempuan itu Saya tanya Kata saya tuh ini siapa kok bisa begini Saya katanya Ichi Karena ini anak bikin berisik disini Oh dia gak suka Seakan memperkuat sosok astral menyerupai wanita yang kerap menakuti para warga yang melintas Maupun sekedar singgah di depan kerbang villa Sosok astral yang kerap disebut Ichi merupakan satu dari peristiwa kerasukan yang pernah terjadi di area villa ini Sebab tak jauh dari gerbang utama Pak Rohadi menuntun saya menuju ke sebuah patung Yang merupakan ciri khas area ini yang juga terdapat kisah mistis di dalamnya Di sini ada anak Anak cewe yang pertama di sini foto-foto Terus dia ke surupan Langsung dia pulang kampung Tamilung Dekat sini? Ya Tamilung Jengkol ke sana Pas malam-malamnya bapaknya datang ke sini Kenapa tuh bapaknya? Minta izin Minta izin buat mandiin ini semar Kenapa emang Pak? Anaknya kesurupan? Kesurupannya di sini Nah di sini lah Sering orang-orang yang bilang Bahwa di sini ada yang sering lambai-lambaikan tangan Ada tulunjuk idu Oh jadi ini bisa dibilang kayak mungkin diisi ya sama makhluk ya Pak ya Tak puas hanya berada di depan villa Pak Rohadi mengajak saya ke salah satu bangunan yang kini difungsikan sebagai peternakan magot Bahkan area ini juga tak terlepas dari gangguan astral yang dialami Nah sekarang mah jadi tempat magot Oh sekarang semenjak udah nggak dipakai Iya Tempat mana magotnya Pak? Magotnya sih udah nggak dilanjutin lagi Oh jadi ini jadi tempat usaha magot ya? Iya Teman-teman bapak yang dulu pernah kerja di sini waktu ini masih aktif Sempet ini juga nggak Pak? Dapet gangguan lain? Kalau yang baru-baru sering ada yang manggil ada yang nangis pasti gangguannya itu Manggil sama nangis suara-suara gitu ya pasti ya Pak ya? Dia manggil-manggil namanya yang kerja di sini Ini yang kerja orang magot aja cuma dua bulan Nggak kuat tuh Pak? Nggak kuat Yang sempat mengurus peternakan magot Seakan tak bisa menghindar dari gangguan astral berupa suara misterius bernada perempuan Yang mencoba memanggil namanya Hingga hal tersebut sempat diabadikan dalam rekaman yang diambil oleh pekerja tersebut Yang berhasil kami dapatkan Ini mulai gelap ya Pak ya? Ini kalau di sini dulu ini kan pendopo nih Pak? Ya Pernah ada kejadian juga nggak Pak di pendopo ini? Kalau di sini mah katanya sih cuma anak-anak teman-teman ini doang Teman-teman bapak yang masih muda baru sini sering katanya digangguin Gelap dan lembab Inilah situasi di salah satu dari enam bangunan joglo yang berdiri di area vila ini Bagaimana tidak rimbunnya pepohonan dan juga semak belukar ditambah lagi tak ada listrik maupun penerangan Membuat suasana mencekam meski hari belum menjelang petang Merampungkan informasi yang ada untuk menjadi bekal penelusuran kami malam ini Saya pun mencoba sedikit mempertanyakan mitos besar yang beredar di tempat ini Saya juga sempat dengar rumor tentang tempat ini katanya tuh orang sering dengar tentang pasar gaib Atau suara gamelan itu tuh maksudnya apa sih Pak? Kalau pasar gaib itu memang udah ada ceritanya dari orang tua itu dari sebelah sana Udah lama? Memang pasar, memang dari dulunya juga pasar Oh dulu memang ada pasar beneran disana? Maksudnya pasar ini, pasar gaib Pasar gaib, oh yang udah orang-orang tuh udah tau udah dari lama banget gitu maksudnya ya Pak? Itu dimana tuh Pak? Yang sebelah sana, dari repening ke luar jalan gerbang sana Nah itu disitu pusatnya pasar, nah kalau bunyi gamelan itu di belakang Di belakang tuh di belakang tempat ini persis? Di aula, iya Oh di aula Di aula satu, tempat bapak tidur disitu Bapak emang pernah beneran dengar ada suara gamelan? Nah itu cerita orang-orang kan dari bawah katanya itu jangan main gamelan malam-malam Tanya berisik, padahal memang ada gamelan cuma bapak sendiri Sedangkan bapak aja ga bisa main gamelan Iya jadi siapa yang main gitu ya Pak? Nah itu Seakan tak sabar menguak keberadaan mitos yang beredar di vila ini Saya pun menyudahi penelusuran bersama Pak Rohadi Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak alasan dan sisi lain Dari sederet kisah mistis yang mewarnai vila Joglo ini? Permisi Wow Luas banget Luas banget Oke, perasaannya sebetulnya mungkin karena masih siang ya Jadi masih banyak cahaya Walaupun tempatnya emang bisa dibilang serep banget gitu Ternyata pas malam hari kesini sama Den di tengah malam Bener-bener bertolak belakang dengan apa yang aku rasain pada saat penelusuran siang Apa yang udah kamu rasain disini Den? Aku sih melihat udah banyak sosok cewek ya, wanita Wanita itu udah lelang kayak gini Lelang, lelang, jalan, jalan Depan pun juga sama Banyak sosok wanita juga Saya melihat sosok wanita cuma ini beda banget Dia kayak Gatau ya, dia kayak ada bekas bekas tusukan di badannya Pusukan di badannya dia selalu megangin kayak gini Tak memerlukan waktu yang lama Den Ananda merasakan kehadiran sosok astral menyerupai wanita yang seakan memiliki cerita kelam di dalamnya Kenapa deh? Jadi Dia sempat ada masalah Saat dia masih hidup Dia bilang sama saya, komunikasi sama saya adalah Dulu itu kehidupannya dia itu kayak dijodohin sama ibu bapaknya Saking dia gak mau Pergi Ya meninggalkan tempat tinggalnya Setelah itu dia menemukan sosok laki-laki Dia Sosok cowok itu katanya sayang banget Pada saat sudah jalan Satu tahun lebih Dia dibunuh Dibunuh sama sosok cowok itu Oh yang membunuh? Malahan cowok yang dia anggap sayang banget Saya sangat salah menilai laki-laki itu Bahkan Yang dulu Dijodohin sama saya itu Mungkin Milihan bapak ibunya baik Tapi dia malah memilih egonya dia sih Dan Jadi ini sosok Korin ya? Ya Jadi jin yang menduplikasi Sosok wanita yang pada saat itu hidup Tapi kenapa dia bisa disini Din? Apa pembunuhannya disini? Atau dia Dari tempat lain? Jadi gini Dia pada saat itu digoncengi sama pasangannya kesini Ke depan jalan kita ini Setelah itu Pasangannya itu Tiba-tiba Stop Stop jalan Tiba-tiba Menosukan Menikam Badanya dia Di bagian Kanan sini Setelah itu dibuang lah disini Itu kejadiannya sebelum atau justru sesudah adanya villa ini? Sebelum adanya villa Sebelum adanya villa ini Sebelum adanya villa ini Jadi dia bisa dibilang gentayangan dan mengganggu masyarakat sekitar Makanya Orang Yang tinggal di dekat sini juga Pernah ngomong Aku sempat dapet berita bahwa mereka sempat diganggu sama makhluk wanita di jalan raya ini persis Dan ternyata sosok ini yang ngeganggu Iya Siapa ini namanya? Dan Dia ngasih tau gak? Namanya Ichi Ichi Penuturan nanda melengkapi mitos keberadaan sosok astral perempuan yang bernama Ichi Yang disinyalir kerap menampakkan diri di area depan gerbang villa Dan bahkan Tak jarang warga yang melintas kerap mendapatkan gangguan dari sosok tersebut Ada orang yang naik motor nih sendirian nih Nah ternyata itu kadang-kadang kelihatan dua-duaan lah Ternyata itu gak ada gitu Alam lain kali Tak jauh berbeda dari penuturan tersebut mendapat sebuah cerita di mana salah seorang warga yang melintas Diberhentikan oleh seorang perempuan yang meminta tolong untuk diantarkan ke depan gerbang area villa Warga yang mengesampingkan rasa curikanya lekas memberikan tumpangan kepada perempuan tersebut Akan tetapi setelah sampai di lokasi yang dituju Warga yang memberi tumpangan pun terkejut bukan kepalang Di saat mendapati bahwa perempuan yang menumpang hilang tanpa meninggalkan jejak apapun Astagfirullahaladzim Kita masuk aja lagi kali ya ke dalam untuk ngusurin lebih Tuntas membahas sosok Ichi Kami pun kembali memasuki area villa ini yang masih mengisahkan beberapa mitos di dalarnya Perlahan tapi pasti mitos yang beredar pun mulai terkuak Hingga Nanda merasakan hal lain yang sama namun tak serupa di tempat ini Wow Pada saat saya buka Tahunya kita ada di salah satu, bisa kita bilang kampung Ini kampung sangat-sangat-sangat-sangat banyak sekali tempat tinggal Ataupun yang banyak kegiatan-kegiatan Ini yang kita di sini pun juga ada yang main sepeda Ini samping sebelah situ Ada apa di situ? Ada tempat tinggal Di sini ada yang lagi itu Apa namanya ya? Kalau jaman dulunya itu kayak apa sih namanya Jadi ada ibu-ibu iniin kayak buat masakan kayak gitu Cuma duduknya itu Bersimpul Bersimpul kayak gini Dengan pakaian-pakaian Jawa Pakaian-pakaian ada mbok-mbok gitu Dengan selendang Jawa di sini Cuma mukanya tua Ya bisa kita bilang mbok-mbok Oke, oh jadi aku baru menangkep nih Maksudnya kamu ngeliatnya ini adalah tempat Kita udah masuk kampung di ya Pada saya sempat buka Ini alam yang berbeda yang kamu lihat gitu ya? Iya, jadi ini kampung sangat-sangat banyak penduduknya Kalau dari kasat mata mungkin kita ngeliatnya hanya ini aja ya Hanya tempat yang Tempat ilalang-ilalang Pohon-pohon Tapi di sisi lain Banyak penduduknya Banyak tempat tinggal Bahkan tempat tinggalnya itu unik sekali Bisa kita bilang unik adalah Dia model-model pendopo cuma hanya sepetak-sepetak gitu Oke jadi ini tempatnya mereka ya di alam lain gitu ya Iya, iya senang gitu Katanya dia Gini, tangannya begini Itu cuma ngasih gestur doang Iya Kita dipersilahkan untuk masuk Iya, jalan-jalan Oke yuk Jadi kalau di kita dengan kasat mata kita bisa ngeliatnya hanya ya tempat ini terbengkalai sebagaimana adanya gitu ya Tapi kalau bagi orang-orang yang bisa melihat seperti kayak Dan juga adalah Ini ternyata kalau dilihat di alamnya mereka ini tuh kayak perkampungannya mereka justru Kehidupan banget Kehidupan sepetak Tempat tinggalnya itu nggak jauh-jauh Ini sepetak, ini sepetak, ini sepetak Betul-betul kayak kehidupan zaman dulu banget Kenapa yang lewatin? Tadi ada yang kayak, apa sih bahasanya adalah Kayak main sepeda Hmm Cuma sangat kencang sekali Dia kayak ngetahuin kita Ganti dia Eh, 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 kayak gitu Turun ke situ Iya Oke saya kaget Ini mungkin karena rame di sini yang tadi Denny bilang makanya banyak aktivitas di sini ya Aktivitas banget dan di sini Di sebelah kanan kita Ada kegiatan dagang Dagang? Iya Jadi Banyak, ini bisa kita bilang pasal goit ya Oh Jadi banyak-banyak yang berdagang Dengan Mejanya itu Kayak penampilannya itu Kayak ini apa Model pake bambu Bukan kayak meja yang saat ini dipake Pake bambu Masih tradisional ya? Masih banget, masih banget Di sini banyak Di sini kan ada jalan, dia kayak Satu-satu-satu Satu-satu Satu-satu Menuju ke jalan kesana Sebelah kanan itu Ini persis sama yang tadi dibilang juga Aku sempet denger juga Tentang mitos Dari Pasar gaib Pasar gaib Cuma memang pada saat melusuran sore Si bapak gak ngasih tau secara langsung Dimana Posingnya ini cuma ngasih Kayak Karena kita posenya udah di dalam kan Ternyata pasar gaibnya itu di sini ya Di sebelah sini Nah ini ada jalan setapaknya ini Jadi jalan setapak ini kan naik ya Kalau gak salah ya Ini tanjakan Jadi dia dagangnya itu Ini meja Ini meja Ini meja Kayak biasa kita temui Kayak kita ke pasar pada umumnya ya Betul banget Betul banget Kalau kata orang kini Kalau menurut orang kini gitu ya Ini kota namanya Dipanggilnya kota Saya juga suka dengar gitu Cuma suara kayak orang Numbuk beras Tak dapat dipungkiri Apa yang dituturkan Nanda semakin memperkuat adanya Desas-desus mitos akan perkampungan Maupun pasar gaib Yang berada di area villa Yang mana dihuni oleh beberapa sosok astral Menyerupai masyarakat Jawa terdahulu pada umumnya Emang pakaian-pakaiannya hanya pakaian-pakaian zaman dulu banget Jadi kayak Kayak dengan menggunakan kembet Apa ini Bebetan ya Kalau bahasa kita jadi itu bebetan Habis itu Kondean Kayaknya Hingga sesuatu menarik perhatian Den Ananda Kita mau coba ke Seketika Nanda berlari menuju arah Memasuk bagian dalam pula Aduh Rupanya Nanda berlari menuju ke sebuah patung semar yang berwarna merah Yang sempat saya kunjungi saat mengumpulkan informasi Den Dan lagi komunikasi sama sosok Kita ga ada di patung semar ini sepertinya Aduh Ken Kenapa nih Kenapa Kenapa Hah Kenapa Jadi Pada saat Saya nengok ke Belakang Mata patung ini nyala Nyala Nyalanya sangat-sangat betul-betul bikin silau mata Jadi dia bilang sama saya Kamu nunduk Kalau ketemu saya itu nunduk Oh kamu disuruh gitu Iya Nunduk Jangan menjadikan Anak yang angkuh katanya Duduk katanya Kayaknya saya sempat Kulunuun Kulunuun bahasanya adalah Lumpang Nyesi Saya tanya sama beliau Kamu siapa Kata beliau adalah Saya penunggu yang mendiami patung ini Dia susuknya adalah kaki-kaki tua Sangat-sangat tua Dengan posisi dia menggunakan tongkat Tapi sangat dibawa banget Dan dia ngomong sama kita adalah Kamu mesti Apa ya bahasanya jaga Jaga badan, jaga apapun hal itu Oke Ada juga yang dari kampung Juga datang ke sini Jam 12 malam Katanya anaknya kesambet Di sini Yaitu di Semar Makanya dia datang Malam Jumat Jam 12 Itu mandiin Semar Pake bunga Pake kembang Ini kabarnya bukan dari Jakarta Dan ternyata dari Jawa Betul Tepatnya dari Jogja Kalo kamu bilang tadi Ada makhluk di dalamnya Itu makhluk bawaan dari Jogja Atau patung ini udah ditaruh sini Baru akhirnya pas terbengkalai Ada makhluk yang mengisi Jadi pada saat patung Ditempatin di sini Kan ini di tengah-tengah bukit Kembali lagi Ini ada di tengah-tengah bukit Makhluk yang ada di sini Akan mendiami salah satu Media yang bisa untuk menampung dia Kayak gitu Dan patung ini bisa jadi salah satu medianya Betul banget Aduh Jadi Sosok yang ada di sini Sosok kakek-kakek Dan dia Mungkin Mungkin ada sambungannya juga Kenapa pada saat itu Anak muda itu Sempet kesambet Kemasukan lah ya Itu Mungkin pesannya itu Jadi manusia itu Jangan sombong Bahasa dia itu Bahasanya dia adalah Bahasa Jawa ya Menusoiku Acak punya sifat sombong Selaras Dengan apa yang dikatakan Oleh Den Ananda Akan sosok kakek Penunggu patung semar Bahwa sosok tersebut Menjaga area villa Dan kerap menegur siapa saja Baik pekerja Maupun pengunjung Yang bersifat angkuh Dan sombong Dia menjaga Hanya menjaga Hanya menjaga Menjaga tempat ini Selawasi ini Dia yang menjaga Yaudah Kalau gitu semoga aman Kita coba ke atas lagi ya Den Penusuran pun Kami lanjutkan Dan Kenapa? Tiba-tiba saya ngeliat sosok laki-laki Ini tampak kepala Dan benar saja Dan Ananda pun mencoba mengejar sosok Australia Yang menarik perhatiannya Aduh 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 Ini ada Aduh Jatuh nih dia Lantas Apakah penusuran kami malam ini harus terhenti Akibat insiden yang dialami oleh Den Ananda? Terima kasih Jangan lupa L gehabt Kana Laps Dari Jangan lupa Kempe Kut Tempat Tari